Terima kasih Anda masih bersama saya, Farah Puntasi, seputar Bandung Remala memisah aksi perampokan modus gembos ban di siang hari terjadi di Kabupaten Cianjur. Uang puluhan juta dana desa raib di bawah para pelaku usai mengikuti korban saat pengambilan uang di salah satu bank. Dua orang staf desa Ciandam, kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur masih terlihat menangis dan shock usai empat orang perampok merampas uang dana desa sebesar 90 juta rupiah dari dalam mobil korban di jalan Harun Kabir, Kelurahan Bojong Herang, kecamatan Cianjur Kota. Menurut keterangan korban, uang tersebut akan digunakan untuk keperluan hari jadi Cianjur. Pada saat kejadian, korban keluar dari bank usai mengambil uang, ban mobil bagian depan mulai terasa kempes. Namun sang sopir terus melanjutkan perjalanan, namun ban mobil semakin tidak bisa dipaksakan jalan. Korban kemudian keluar dari dalam mobil dan mengecek ban mobil. Namun saat korban mengecek ban mobil, salah seorang pelaku masuk ke dalam mobil mengambil uang. Korban yang mengetahui aksi pelaku kemudian mengejar, namun pelaku yang berjumlah empat orang saling melempar tas berisi uang untuk menghindari kejaran korban. Gini habis mengambil uang, belok ke sini, mau ditujuknya mau bikin beli go, hari jadi Cianjur dulu. Pas di sini ya, ban nya kempes, supir keluar, sama istrinya lihat orang sobat itu keluar, masuk orang gitu, langsung lari. Lari di tasnya katanya dilempar lagi ke motor yang lain, jadi dua motor gitu ya. Sementara itu polisi masih menyelidiki kasus perampokan tersebut dengan meminta keterangan para saksi dan korban.